Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman dan bunda-bunda semuanya apa kabarnya semoga dalam keadaan sehat-sehat ya nah di vlogku hari ini hari kamis ini pagi hari ya ini aku mau sarapan dulu ya teman-teman ini aku sama pak suami lagi menikmati mantang madu terus ada semprong ya mari sarapan teman-teman bagaimana aktivitasnya sudah dimulai atau masih sarapan sama seperti kami selamat pagi aja ya teman-teman semoga hari ini diberi kelancaran aktivitasnya diberikan kemudahan dalam menghadapi segala ujian dan kelancaran segala urusan dan diberi kesehatan nah ini pak suami itu lagi pilak-pilak ya teman-teman tadi masih kelihatan kayak mager gitu ya oke makanya ini harus sarapan dulu ya biar badannya tetap sehat gitu dalam beraktifitas itu diberi kesehatan dan strong gitu badannya gitu teman-teman nah hari ini pagi ini sarapannya apa ya teman-teman dan mudah-mudah sarapannya sarapan belat pakai nasi atau hanya makan jajanan aja apapun sarapannya dan jajanannya jangan lupa untuk memulai aktivitas ini dengan basmalah ya semoga setiap kegiatan itu selalu bernilai ibadah di mata Allah dan mudah-mudahan kita diberi pahala nah hari ini aku rencananya mau menengok mini gardenku yang kemarin tuh dirusak sama ayam-ayamku dan aku mau lihat perkembangannya apakah ayam-ayamku itu masih bisa masuk ke jaring ya atau tidak gitu ya mudah-mudahan tidak bisa terbang terbang ya nanti kalau udah terbang melewati jaring wah bisa gawat ya teman-teman nanti rusak lagi tanamanku nah teman-teman dalam melakukan aktivitas kita harus selalu memulai dengan basmalah ya dan diniatkan untuk ibadah kepada Allah supaya semua aktivitas kita itu bernilai ibadah dan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala nah jangan lupa juga untuk selalu bersyukur atas kesehatan atas nikmat-nikmat lain yang sudah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah teman-teman semoga hari ini itu kita menjadi orang yang lebih baik dari hari kemarin dan semoga keberuntungan selalu menghampiri hidup kita amin lanjut ke video selanjutnya ini ibuku lagi di depan rumah ya teman-teman ibuku tuh lagi liatin pohon jamaica yang sedang berbuah tapi buahnya masih kecil-kecil ya teman-teman mana ini loh sini ini lebih sekolah 10 ini ini kan ini oh iya ini lebih ini ini juga alhamdulillah udah mulai bunga ya orang pentel mulai pentel terus ini ini juga ini ini terus ini banyak list terus tuh yang di atas itu gerombol-gerombol mana banyak iya ya alhamdulillah yang banyak lagi ini 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 bakal buah jamaica ya yang banyak oh ini ini juga tuh atas tuh 1 oh iya agak jauh ya lanjut ya teman-teman ini aku lagi menyapu teras karena memang teras itu dekat jalan harus harus sering-sering disapu ya teman-teman biar tidak berdebu seperti itu teman-teman nah cuaca pagi ini tuh sahdu gitu ya teman-teman sahdu itu karena adem ya kali ya karena juga belum mataharinya belum muncul jadi masih terlihat sahdu gitu ya nah ini aku mengawali dengan aktivitas menyapu dulu di bagian teras ya karena teras itu ya sama aja kayak muka kita gitu ya jadi kalau mukanya gak bersih gitu ya kan nanti terlihat kayak belekan gitu ya kan jadi teras semua dadang tamu itu itu benar-benar wajib dibersihkan pertama kali gitu ya selanjutnya nanti bisa membersihkan yang lainnya oh ya teman-teman jangan lupa dalam setiap aktivitas kita sambil bersalawat atau bersikir ya sehingga dalam kegiatan kehidupan kita itu selalu bernilai ibadah dan semoga kita mendapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala lanjut ya teman-teman ini ke video selanjutnya ini pak suamiku lagi ngangkutin bata-bata ya ini tuh sisa kemarin yang tanahku angkutin itu ternyata banyak bata-batanya so ini mau dirapikan mau ditaruh di belakang rumah cuaca di hari ini itu masih syahdu ya jadi belum ada penampakan mataharinya tapi nanti mudah-mudahan muncul ya mataharinya so jamurannya cepat kari dua terong tiga terong lalap alhamdulillah kalau ini jeruk jeruk manis bibirnya tak ada ya mudah-mudahan ya setumbuh ya kemangi loh mbak nanam kemangi akan kapan nah ini penampakannya di halamanku sudah bersih dan rapi ya teman-teman dan bunda-bunda karena kundukan tanahnya sudah dianggut ke belakang semua nah ini teman-teman aku tunjukin ya ini ayam-ayam yang ada dalam box ini sudah terlihat besar-besar ya teman-teman ini ditaruh di box itu ternyata malah sehat ya tidak kehujanan terus makanannya juga rutin jadi perkembangannya itu malah bagus gitu teman-teman dan cepat besar wah gawat nih teman-teman ayam-ayamku ternyata masih bisa masuk di dalam jaring nah ini karena ada terowongan ini aliran airnya teman-teman waduh bahaya ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati